Rondo kuning membalas dendam jilid 4. Aku tidak kenal dengan segala banteng mataram dan aku tidak mau menyerah dan ditawan oleh karena aku tidak merasa melakukan pelanggaran apa-apa. Tumenggung suruh agul-agul menjadi marah dan sambil menggereng bagaikan seekor harimau marah, ia mengayunkan tangan menampar ke arah punda adiguna. Biarpun Tumenggung itu sengaja tidak mau menurunkan pukulan maut dan hendak merobohkan saja pemuda itu, namun tamparannya keras sekali karena tangannya mempunyai ajik kesaktian yang kuat. Adiguna merasa betapa angin tamparan itu bertenaga besar, maka ia tidak berani berlaku semirono dan cepat mengelak. Melihat kegesitan pemuda itu, suruh agul-agul yang tamparannya memukul tempat kosong, menjadi marah dan menyerang lagi. Kali ini ia mendorong dada adiguna. Akan tetapi, dengan segapnya pemuda itu dapat melompat ke pinggir dan mengelakkan dorongan itu lagi. Kini adiguna tidak tinggal diam karena maklum bahwa ia menghadapi seorang kuat, maka ia pun membalas dengan sebuah tamparan ke arah dada Tumenggung itu. Suruh agul-agul yang kuat dan sakti tertawa melihat datangnya tamparan dan ia sengaja memasang dadanya menerima tamparan itu. Ketika tamparan itu mengenai sasaran, adiguna merasa seperti menampar batu karang yang keras, sedang suruh agul-agul merasa betapa kulit dadanya menjadi pedas. Kedua-duanya terkejut dan kagum, suruh agul-agul membalas dengan sebuah pukulan ke dada adiguna. Kini pemuda itu tidak mau kalah dan ia pun memasang dadanya menerima pukulan suruh agul-agul. Dan ketika pukulan itu tiba, Tumenggung itu merasa seakan-akan ia memukul kapas yang lunak dan lembut hingga tenaga pukulannya buyar sendiri. Ia terkejut sekali dan memandang dengan matah, terbelalak. Tak disangkanya bahwa pemuda ini mempunyai aji kesaktian yang demikian hebat. Ia makin tertarik dan ketika adiguna membalas memukul, ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya menerima pukulan itu sambil tertawa. Hahaha, engkau hendak mengadu ilmu baik, baik, adiguna. Engkau pukullah dan pilihlah tempat yang lunak dan empuk sambil berdiri dan bersedekap, mengheningkan cipta dan mengerahkan aji kekebalannya terenggiling wasi. Adiguna masih belum mau mengeluarkan kesaktiannya yang paling tinggi, hanya memukul tiga kali sekuat tenaga. Akan tetapi, semua pukulannya ketika jatuh di tubuh Tumenggung itu, meleset bagaikan memukul sesuatu yang amat keras dan licin. Adiguna juga lalu berdiri dam dan bersedekap, lalu berkata, Tumenggung surau agul-agul. Bukan engkau saja yang memiliki kulit keras. Engkau pukullah aku tiga kali dan pilihlah tempat yang paling lunak. Setelah tertawa bergelak-gelak, surau agul-agul lalu memukul sekuat tenaga. Berbeda dengan Adiguna, ia mengeluarkan aji kesaktiannya dan menggunakan ilmu pukulan liman petak, gajah putih, semacam aji kesaktian yang mengakibatkan pukulan itu keras sekali. Bahkan kata orang, pukulan surau agul-agul ini apabila dipukulkan kepada kepala gajah, maka kepala itu akan pecah. Adiguna maklum akan hebatnya pukulan ini, maka ia lalu mengeluarkan aji kekebalannya si welut putih, hingga ketika kepalan tangan surau agul-agul menyentuh kulit tubuhnya, tiba-tiba pukulan itu meleset ke samping karena tubuhnya menjadi licin sekali bagaikan belut. Tiga kali surau agul-agul memukul dan tiga kali pula pukulannya meleset. Hal ini tentu saja membuat Tumenggung itu terkejut dan kagum. Mereka lalu bertempur lagi, masing-masing mengeluarkan aji kesaktian dan kepandainya. Ketika adiguna mendapat kesempatan, ia menampar leher Tumenggung itu dengan ilmu pukulannya yang paling ampuh, yaitu disertai aji regigleni, gunung merapi. Terkena pukulan yang ampuh ini, surau agul-agul merasa kepalanya menjadi pening dan ia terhuyung ke belakang. Untung ia memiliki kekebalan, kalau tidak, ia tentu akan tewas terkena pukulan yang dapat menghancurkan batu karang itu. Dengan geram surau agul-agul lalu mencabut keris pusakanya si manaspati, dan dengan keris di tangan ia menanti sampai rasa pening di kepalanya lenyap. Ia merasa penasaran sekali bahwa seorang pemuda dusun yang tak ternama ternyata telah dapat mengalahkannya. Adiguna memang hanya bermaksud mengukur tenaga mengadu kepandain dengan banteng mataram ini. Melihat betapa tumenggung itu tidak keroboh oleh pukulannya redigleni, ia merasa kagum sekali, akan tetapi ia merasa cukup puas betapa melihat tumenggung itu merasa tidak kuat menghadapinya dengan tangan kosong hingga ia mencabut keris pusaka yang mengeluarkan hawa panas itu. Maka ia lalu mempergunakan ilmunya, melompat pergi jauh sekali dan ketika para para jurid mengejar, Adiguna telah lari jauh dan lenyap dari pandangan mata. Kalau Adiguna mengira bahwa ia dapat mengalihkan perhatian surau agul-agul dari pengejaran terhadap rombongan yang dipimpin oleh Riatman kepada dirinya, maka ia keliru sangka dan tidak mengetahui akan kecerdikan dan keuletan tumenggung surau agul-agul yang sudah banyak pengalaman dalam hal mencari pemberontak dan yang mempunyai banyak siasat itu. Tumenggung surau agul-agul maklum bahwa pokok kekuatan setiap pemberontakan bukan terletak di tangan seorang dua atau beberapa gelintir pemimpin, akan tetapi seluruhnya tergantung pada kekuatan kesatuan, yakni anak buah para pemberontak itu. Biarpun ribuan anak buah pemberontak takkan berbahaya apabila tidak dipimpin oleh seorang yang pandai dan sakti, namun pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin saja tanpa ada yang setia, takkan ada guna dan artinya pula. Maka tugas terutama baginya ialah mencari, mengejar dan menghancurkan kekuatan pasukan pemberontak itu. Ia dapat menduga bahwa pemberontak itu tentu bersembunyi di dalam huta-hutan, maka ia lalu menyebar barisan penyelidik dan matematanya untuk mencari di mana letak sarang pemberontak yang dipimpin Adiguna dan Riatman. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mengetahui tempat bersembunyi para pemberontak itu dan dengan kekuatan sepenuhnya barisannya menyerbu dan menyergap. Riatman dan Singalura yang belum mengadakan persiapan lebih dulu, terkejut sekali dan keadaan para pemberontak menjadi kacau balau. Sungguh pun Riatman dan Singalura memimpin anak buahnya dan melawan mati-matian, namun dengan mudah Tumenggung Suro Agul-Agul menghancurkan pasukan pemberontak yang tidak saja kalah besar jumlahnya, akan tetapi juga kalah pengalaman dan kalah pula dalam hal kepandayan atau pengalaman berkelahi. Tumenggung Suro Agul-Agul sendiri mengantuk dan akhirnya ia berhadapan dengan Riatman dan Singalura. Melihat si cambang bauk yang tinggi besar itu, Tumenggung Suro Agul-Agul tertawa bergelak-gelak. Hahaha. Tidak taunya kau yang menjadi biang keladi semua kerusuhan ini. Mertalaya. Pemberontakanmu di pasuruan gagal dan hancur, kini kau mencoba-coba menghasut orang-orang mataramu untuk memerontak. Bagus, sekarang kau berhadapan dengan aku, hendak lari kemana sambil berkata demikian, Tumenggung Suro Agul-Agul lalu menyerang si cambang bauk dengan sengitnya. Riatman terkejut sekali dan untuk sementara tak dapat bergerak maupun berkata-kata. Tak pernah disangkanya bahwa kawannya yang bernama Singalura ini bukan lain ialah Mertalaya, pemberontak yang telah didengar namanya itu, pemberontak yang telah kalah dan yang melarikan diri, menjadi orang buruhan. Maka menyesalah dia, karena merasa malu bahwa ia telah kena bujuk oleh seorang pemberontak yang dulu amat dibencinya. Ia lalu melawan sambil mundur, dan akhirnya karena tidak tahan menghadapi emukan prajurit-prajurit mataram yang merupakan prajurit pilihan itu, ia melarikan diri ke arah timur dengan diikuti oleh beberapa orang kawannya. Akan tetapi, Tumenggung Suro Agul-Agul yang tidak mau bekerja kepalang tanggung dan yang telah memperhitungkan dengan tepat sekali, telah menaruh prajurit-prajurit penjaga yang sengaja mencegat di situ untuk mencegah para pemberontak melarikan diri. Kembali Riatman dan kawan-kawannya terkepung dan didesak hebat oleh prajurit-prajurit mataram. Biarpun kenyataan bahwa selama ini ia bersekutu dengan seorang pemberontak membuat hatinya menjadi tawar dan tiada nafsu lagi untuk melawan, namun karena keadaannya amat terdesak, Riatman lalu melakukan perlawanan hebat dan mengamuk seolah-olah seekor banteng terluka. Banyak pihak lawan yang roboh karena amukannya ini hingga kepungan menjadi melonggar, Riatman terus membuka jalan darah dan akhirnya, dengan tubuh penuh luka-luka, ia berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan terus lari menuju ke timur. Semua kawannya kena terbunuh atau tertawan. Sementara itu, Singalura atau Mertalaya tidak kuat menghadapi kegagahan Tumenggung Suro Agul-Agul. Setelah melawan mati-matian, akhirnya dadanya tertembus oleh keris banas pati yang ampuh. Tanpa mengeluarkan teriakan Singalura roboh binasa. Melihat betapa kedua orang pemimpin mereka telah kalah, habislah semangat para pemberontak itu, dan ketika Tumenggung Suro Agul-Agul berseru keras dan mementak supaya mereka menyerah, mereka lalu melempar senjata dan menjatuhkan diri berlutut tanda takluk. Sekali lagi Tumenggung Suro Agul-Agul yang gagah perkasa itu kembali ke kota raja membawa laporan kemenangan bahwa ia telah membasmi pemberontakan di daerah Pakem. Kemenangannya disambut oleh Penewu Galiga Jaya dengan girang sekali dan Penewu ini lalu mengadakan pesta besar untuk menghormat Tumenggung Suro Agul-Agul dan membagi banyak hadiah kepada para prajurit Mataram. Namun, biarpun tidak berani mengucapkan dengan kata-kata, hatinya masih khawatir dan merasa kecut mendengar betapa adi guna dan Riyatman dapat melarikan diri dan belum dibinasakan. Riyatman terus melarikan diri ke jurusan timur sampai ia tiba di kaki Gunung Lawu. Melihat bukit yang penuh hutan itu, Riyatman merasa girang dan melanjutkan pelariannya ke atas gunung. Oleh karena tubuhnya memang kuat, maka luka-luka di kulitnya cepat mengering dan baiknya tidak ada luka yang parah dan berat. Ia lalu masuk ke dalam hutan-hutan di lareng gunung lawu dan merasa dirinya aman berada di hutan yang sunyi dan liar itu. Sambil merawat luka-lukanya, pemuda ini berkeliaran di dalam hutan dan hidup menyendiri sambil menyesali untungnya yang buruk. Tetapi, api dendam terhadap gali gajaya masih tetap bernyala di dalam kalbunya. Kini ia tersadar dan dapat menangkap maksud baik dari nasihat-nasihat adi guna, dan ia merasa menyesal sekali mengapa ia menurutkan nafsu hati memusuhi pemuda sakti itu dan dengan mudah terbujuk oleh si ngalura yang pada hakikatnya memang benci kepada Mataram dan memang sengaja mencari kawan untuk mengadakan pemberontakan lagi. Ia kini maklum akan maksud adi guna dan mengakui bahwa sebenarnya ia tidak harus memusuhi Mataram oleh karena yang bersalah dalam peristiwa pembasmian pakem hanyalah gali gajaya seorang. Ia dapat menduga pula bahwa barisan Mataram yang datang menyerbu tentu utusan Sri Sultan yang tertipu oleh gali gajaya, karena selain gali gajaya yang melaporkan dan menuduh bahwa ia dan kawan-kawannya memberontak kepada Mataram, dari manakah Sri Sultan mengetahuinya dan mengirim pasukan penggempur. Di dalam perantauannya, adi guna tiba di sebuah dusun yang amat ramai dan makmur. Sawah ladang di sekitar dusun ini amat suburnya hingga keadaan kaum tani di situ boleh dikatakan makmur. Ini dapat dilihat dari keadaan rumah-rumah yang rata-rata besar dan baik dan juga pakaian penduduk dusun itu jarang ada yang compang-camping. Bahkan beberapa belas rumah, termasuk rumah lurah dan pemilik-pemilik tanah, amat besar dan megah, terbuat dari kayu jati tua yang kokoh dan kuat. Ketika adi guna masuk ke dusun itu, ia melihat bawah dua di antara rumah-rumah itu, terhias dan di depannya dipasangi tarut, bangunan darurat, seperti biasanya jika orang merayakan pesta pernikahan. Ia mendengar pembicaraan orang dusun itu bahwa yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah Pak Romojali yang menikahkan anak gadisnya kepada Raden Panji, seorang priayai, Ningrat, yang kaya raya dan yang menjadi tuan tanah terkaya di dusun itu. Pesta pernikahan ini menurut kata orang-orang dusun, adalah yang terhebat di dusun itu. Malam ini dan besok pagi, pihak pengantin perempuan menanggap wayang kulit dengan cerita Narayana Maling, yaitu tujuh cerita ketika Sri Krishna Ratudwarawati masih muda dan bernama Narayana menjadi maling. Akan tetapi yang dicurinya bukanlah emas atau permata, melainkan seorang puteri. Cerita ini memang amat digemari orang, apalagi kalau yang menjadi dalangnya pandai, karena sifat cerita yang jenaka dan penuh pertandingan yang mengagumkan antara Narayana dan Arjuna. Dan yang memainkan wayang di rumah Pak Romojali adalah seorang dalang mataram yang amat terkenal dan mahal bayarannya. Wayangnya kepunyaan Raden Panji sendiri, demikian gamelan-gamelannya dan semua orang tahu bahwa wayang kulit milik Raden Panji masih baik-baik dan catnya masih mengkilat, sedangkan gamelannya pun nyaring dan merdu. Raden Panji yang kaya raya itu mempunyai dua perangkat gamelan, seperangkat dipinjamkan kepada calon mertuanya, yang seperangkat lagi dipakainya sendiri untuk meramaikan malaman hari kawinnya, karena ia mengadakan hiburan yang lebih ramai dan mengembirakan lagi, yaitu hiburan tayuban dengan memanggil ledek dari widuran, si harum manis yang terkenal indah suaranya dan cantik jelita wajahnya. Adi Guna memang gemar akan cerita wayang dan suka sekali menonton wayang. Dulu ketika ia masih kecil dan tinggal di pakem, di rumah pamannya, tiap kali di lain dusun ada wayang kulit, biarpun secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, ia bersama Riatman selalu pergi dari rumah dan menonton wayang semalam suntuk, rela mendapat teguran dan marah dari Pak Wirio Sentiko pada keesokan harinya. Oleh karena ini, mendengar bahwa di dusun yang makmur itu malam nanti ada pertunjukan wayang dengan cerita Narayana Maling yang disukainya pula, ia lalu menunda perjalanannya dan menonton wayang di rumah Pak Romojali. Benar saja, Dalang Mataram ini memang seorang ahli. Suaranya empuk dan nyaring, dan suluknya bagus, kata-katanya jelas dan tidak ngaur, Setiap kata-kata mengandung filfasat kebatinan yang tinggi dan dalam meniru suara tokoh-tokoh pewayangan, ia seakan-akan memiliki beberapa banyak macam suara. Para tamu memenuhi ruangan dan semua orang menyatakan selamat kepada Kromojali, seorang tua berambut putih yang bermata kecil. Dan tamu-tamu ini lalu mendapat tempat duduk di belakang layar wayang kulit, ada pula yang sengaja mencari tempat duduk di depan untuk dapat menikmati pertunjukan lebih sempurna lagi. Adi guna berdesak-desak dengan para penonton yang berdiri di luar, tak seorang pun memperhatikannya. Percakapan masing-masing di sekelilingnya memberi tahu padanya bahwa Kromojali yang tak boleh disebut kaya itu mengawinkan anaknya kepada Raden Panji yang sudah tua dan sudah mempunyai banyak istri, dan sutinah gadis Kromojali ini menjadi istrinya yang entah keberapa belasnya. Diam-diam Adi guna menghela nafas panjang dan menyesali kedua orang itu. Raden Panji karena sifat metuk keranjangnya dan mengandalkan pengaruh kekayaannya, sedangkan Pak Kromojali karena sifat metu duwitan yang mengorbankan anak darahnya semata metuk karena ingin bermanentukan orang kaya raya. Akan tetapi, urusan ini tidak menyangkut dirinya dan ia tidak berhak untuk ikut mencampurinya. Akan tetapi, pada saat cerita sedang ramai-ramainya dan wayang sedang dimainkan oleh Ki Dalang dengan indahnya, telinga Adi guna yang mempunyai pendengaran tajam sekali dan jauh melebih pendengaran orang biasa itu, tiba-tiba dapat menangkap suara isak tangis yang datang dari arah belakang. Adi guna memiliki hati yang perasa sekali dan rasa iba menyelubungi hatinya ketika ia mendengar suara tangis yang amat menyedihkan itu. Ia maklum bahwa yang menangis itu adalah seorang wanita dan wanita itu mencoba untuk menahan tangisnya karena takut kalau-kalau suara tangisnya akan terdengar dari luar. Ketika Adi guna melirik ke arah tuan rumah ia melihat betapa Pak Romo Jali sama sekali tidak mendengar suara tangis itu dan mukanya yang lebar masih berseri-seri dan bercakap-cakap dengan gembiranya melayani para tamu. Oleh karena tidak dapat menahan keinginan taunya lebih lama lagi, Adi guna lalu menyelinap di antara penonton dan diam-diam mengambil jalan memutar menuju ke belakang rumah. Ia memandang ke atas dan melihat bahwa rumah itu mempunyai atap kayu yang kuat dan karena di bawah banyak sekali orang hilir mudik, ia lalu mempergunakan kepandainya. Sambil menahan nafas dan mengerahkan aji kesaktiannya, pemuda itu lalu melompat ke atas dan tubuhnya melayang ke atas genteng. Perbuatannya ini tidak terlihat oleh siapa juga, oleh karena selain malam gelap sekali, juga gerakannya amat cepat hingga kalau misalnya ada yang melihatnya, tentu akan mengira bahwa yang melompat itu adalah seekor kucing. Dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, Adi guna menuju ke bagian belakang dari mana ia mendengar suara tangis yang makin nyata. Ia membetut sebuah papan di atas dan mengintai ke dalam. Ternyata di dalam kamar itu terdapat seorang darah muda yang mudah diduga bahwa ia pengantinnya karena jidatnya telah berbekas kerikan dan ditambah hiasan-hiasan pengantin pada sanggulnya. Biarpun hanya gadis kampung, namun ternyata bahwa sutinah manis sekali wajahnya. Ia duduk dan menangis, sedangkan seorang perempuan setengah tua yang juga duduk di atas balai-balai itu menghiburnya. Sudahlah. Sutinah, mengapa kau bersedih kau dan aku tak berdaya melawan kehendak ayahmu, dan pula apa susahnya menjadi istri Raden Panji dia seorang keturunan bangsawan agung, pandai dan kaya raya pula. Kau akan hidup penuh kebahagiaan di sampingnya anakku, tahulah Adi Guna bahwa wanita setengah tua itu adalah ibu gadis itu atau istri Pak Romojali. Kembali Adi Guna menarik napas panjang. Hal ini sudah diduganya sejak tadi. Sudah seringkali terjadi perkawinan-perkawinan ganjil seperti ini, di mana yang memegang peranan penting adalah pengantin laki-laki dan orang tua pengantin perempuan. Sedangkan pengantin perempuannya sendiri lebih patut disebut seekor domba yang menanti jatuhnya pisau penjagal yang hendak menyemelihnya. Setiap orang gadis harus tunduk akan kehendak ayahnya, dan harus siap sedia tanpa membantah lagi untuk dikawinkan dengan siapa saja. Ibu, lebih baik ayah bunuh saja aku aku tidak sudi menjadi istri muda bandut tua itu, ibu aku lebih suka mati tangis anak darah itu dengan suara memilukan. Adi Guna termenung. Seringkali ia mendengar ucapan seperti ini, bukan langsung dari para pengantin perempuan yang dipaksa kawin, akan tetapi mendengar cerita orang-orang. Gadis-gadis dusun yang dipaksa kawin, selalu menyatakan lebih baik mati daripada diperistri oleh seorang laki-laki pilihan ayahnya, apalagi kalau suami paksaan itu seorang yang sudah tua dan mempunyai banyak istri. Akan tetapi, lazimnya mereka ini terpaksa tunduk, menyerah, tak berdaya, dan akhirnya mereka hanya dapat menyesali nasib. Kalau kelak beberapa tahun lagi suami mereka yang sudah kakek-kakek itu mati, mereka menjadi janda muda, janda kembang yang menjadi rebutan orang untuk menjadi permainan mereka. Ini sudah umum, sudah lazim, dan sudah menjadi nasib para darah kampung. Jangankah bicara seperti itu, anakku wanita tua itu menghibur, kau adalah seorang anak baik, yang cinta orang tua, yang dapat menjaga nama baik orang tua. Kau tahu sendiri bahwa ayahmu yang gemar berjudi dan mengadu ayam itu telah menghabiskan uang banyak sekali. Dan tahukah kau dari mana datangnya sekalian uang sebanyak itu? Ayahmu tidak bekerja, kita tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Uang itu adalah uang pinjaman, anakku. Uang itu adalah uang raden panji yang baik hati dan merasa kasihan melihat nasib kita, maka ia mengulurkan tangan memberi pertolongan. Coba saja pikir, pinjaman ayahmu yang sekian banyaknya itu telah dibebaskan, dianggap lunas. Dan lebih lagi, raden panji telah menyumbangkan sejumlah uang yang cukup untuk membeli sawah dua patok hingga penghidupan ayahmu dan aku kini terjamin. Juga penanggapan wayang ini adalah kehendak raden panji, dan semua dibiayainya, juga wayang dan gamelannya adalah miliknya sendiri. Kurang apakah dia dia adalah seorang baik? Sutina. Kau harus bergerang dan merasa bangga, karena tidak sembarang gadis dapat ditanggapkan wayang apabila ia menikah. Bahkan ibumu sendiri dulu waktu menikah, jangankan menanggap wayang, bahkan menanggap ketek ogling, pertunjukan kera menari, pun juga tidak mendengar hiburan ibunya yang mendesaknya ini, sutinah tunduk dan menahan isaknya yang membuat tubuhnya bergoyang-goyang. Butiran air matu mengalir turun membasahi pipinya yang sudah dibedaki dengan langir, semacam beda berwarna kuning. Adi guna yang mengintai dan mendengarkan di atas genteng, tidak merasa heran mendengar cerita tentang segala macam pinjaman yang dibebaskan itu. Lagu lama bagi si miskin di dusun-dusun. Memang demikianlah nasib si kecil yang miskin di dusun. Sudah diperas, digencat, dinodai kehormatannya, masih harus berterima kasih lagi. Dan si kaya yang berkuasa yang menipu, memikat, memancing kemudian meminta korban gadis orang, masih dipuji-puji lagi sebagai seorang budiman. Melihat keadaan sutinah itu, adi guna maklum bahwa sebagaimana lain gadis yang senasib sependeritaan, sutinah akhirnya akan tunduk dan menyerah, lalu mengalah dan menyesali untung. Pada saat adi guna hendak melompat turun lagi oleh karena merasa dalam hal ini ia tidak berhak dan tak dapat ikut campur, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan orang bergerak cepat di pekarangan belakang yang gelap dan sunyi. Pandangan matanya yang tajam dapat menembus gelap dan melihat bahwa bayangan itu adalah seorang pemuda yang bergerak mencurigakan, seperti seorang pencuri lakunya. Adi guna lalu melompat ke bagian paling belakang dan mengintai. Dilihatnya bayangan tadi kini berdiri di ujung pekarangan yang gelap sambil bersedekap tak bergerak. Ia merasa heran sekali dan memandang penuh perhatian. Tiba-tiba ia merasa betapa dari arah pemuda itu datang hawa yang aneh dan setelah mencurahkan perhatiannya, adi guna tersenyum geli. Ternyata bahwa pemuda itu sedang mengerahkan aji kesaktian dan mendatangkan sirep kepada seisi rumah. Ia merasa kagum juga melihat pengaruh sirep yang amat kuat itu hingga lambat laun keadaan di dalam rumah makin sunyi. Tamu-tamu yang duduk bercakap-cakap mulai menguap dan bahkan ada yang sudah mendengkur tertidur sambil duduk menghadapi hidangan dan minuman. Akan tetapi, gamelan dan wayang bermain terus dan hal ini menandakan bahwa ki dalang itu pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak mempandijatui sirep pemuda itu. Adi guna makin tertarik dan ingin sekali ia melihat apa sebenarnya yang menjadi kehendak pemuda itu. Apakah ia seorang maling biasa akan tetapi mengapa ia harus menjatuhkan sirep yang demikian hebatnya? Tentu ada maksud yang lain lagi. Maka diam adi guna lalu membaca mantra dan menambah kekuatan aji sirep pemuda itu hingga sebentar saja suara gamelan menjadi tidak karuan bunyinya karena sebagian besar pemukulnya telah tertidur dan tak lama kemudian gamelan itu berhenti sama sekali. Juga ki dalang yang mempunyai kepadaian tinggi itu pun kena pengaruh sirep adi guna dan tertidur dengan kedua tangannya masih memegang wayang. Pemuda itu lalu bergerak cepat dan masuk ke dalam rumah. Adi guna melompat turun bagaikan sehelai daun melayang dan tidak menimbulkan suara lalu mengejar dan mengintai. Ternyata bahwa pemuda itu adalah seorang yang gagah dan tampan, berkulit hitam manis dan berkumis kecil di bawah hidungnya yang lurus mancung. Ia langsung menuju ke kamar pengantin dan adi guna mengintainya dengan perasaan makin tegang dan heran. Ketika tiba di dalam kamar pengantin, ternyata bahwa ibu pengantin telah tertidur sambil meringkuk bagaikan seekor kucing, sedangkan Sutina sendiri sambil duduk menyandar bilik. Dengan perlahan pemuda itu lalu mempergunakan jari-jari tangan kirinya menyentuh muka gadis itu mengusap wajah manis itu tiga kali. Sutina membuka matanya dan memandang dengan matah, terbelalak. Untuk sejenak ia bingung dan tak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian ia memandang pemuda di depannya itu dan berbisik. Keng Teja SSSTT pemuda itu menaruh telunjuk pada mulutnya minta agar supaya gadis itu tidak mengeluarkan suara keras. Gambar 0401 Sutina, aku datang untuk menolongmu. Marilah kau ikut aku melarikan diri gadis itu masih memandangnya dengan matah, terbelalak dan timbul keraguan pada matanya. Keng Teja aku aku takut-takut mengapa takut apa tanya pemuda itu. Bagaimana kalau mereka mengetahuinya kita akan celaka dan kau. Kau akan dibunuhnya wajah gadis itu memucat di balik bedak langirnya. Pemuda itu tersenyum menghibur. Jangan kita persoalkan hal itu sekarang. Pokoknya, Tina, apakah kau cinta kepadaku seperti aku mencinta padamu kau masih bertanya lagi? Keng Teja kau tahu bahwa tidak ada laki-laki lain yang ku cinta selain engkau pemuda itu mengangguk puas. Nah, kalau begitu mengapa kau ragu-ragu apakah kau suka menjadi istri muda Raden Panja gadis itu memandang marah? Aku lebih suka mati kalau begitu, apakah tidak lebih baik mati di sampingku daripada, di samping bandot tua itu keraguan sutinah melemah dan ia bangkit berdiri. Ken, kau betul-betul berani melarikan aku pemuda itu menahan ketawanya. Kalau tidak berani masa aku bisa sampai ke sini semua orang telah kusirep dan tertidur, mari lekas pergi, dipegangnya tangan gadis itu dan hendak menariknya keluar dari kamar. Nanti dulu, Ken, ada apa lagi uang pemberian Raden Panji yang disimpan ayah apakah tidak lebih baik kita bawa untuk keperluan kita? Suara pemuda yang bernama Suteja itu terdengar sungguh-sungguh ketika ia menjawab perlahan, Sutina, jangan kita sentuh uang itu. Aku tidak sudi mengotori tangan mengambil uangnya. Uang itu akan menodai usaha kita yang suci. Kita saling mencinta dan tidak sudi diganggu oleh tua bangka bandotan itu, mengapa kita harus mengambil uangnya tidak? Tinah, biarpun aku miskin akan tetapi untuk keperluan kita berdua, aku akan berusaha dengan jalan bersih, tanpa membantah lagi. Sutinah lalu ikut pemuda itu berlari ke tempat gelap. Adi guna yang menyaksikan dan mendengar semua ini, berdiri diam bagaikan patung. Ia merasa terharu dan kagum menyaksikan kegagahan dan kejujuran Suteja. Mendapat seorang suami seperti pemuda itu, dapat dipastikan bahwa hidup Sutinah tentu akan berbahagia, apalagi mereka saling mencinta. Jauh lebih baik hidup miskin di samping orang yang dicintainya daripada hidup mewah dan kaya raya di samping seorang bandotan tua yang dibencinya. Adi guna tersenyum senang dan merasa bersyukur melihat peristiwa tadi. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Tolong-tolong maling-maling ini adalah teriakan ki dalang yang karena memiliki kekuatan batin yang lebih daripada orang-orang biasa, maka dapat tersadar lebih dulu dari pengaruh sirep. Mendengar teriakannya ini, orang-orang yang tadi kena sirep juga tersadar karena Suteja sudah pergi dari situ dan tidak menjaga atau memperkuat daya sirepnya. Dan dari jauh terdengar teriakan-teriakan orang banyak dan nampak orang-orang datang membawa obor di tangan. Ini adalah rombongan Raden Panji, karena mendengar keganjilan yang terjadi di rumah Kromojali. Oleh karena yang terkena sirep hanya orang-orang di rumah Kromojali, maka ketika tiba-tiba gamelan wayang berhenti berbunyi, para tetangga menjadi heran dan ketika ada yang menjenguknya dan melihat betapa semua orang tertidur dalam keadaan yang aneh dan lucu, ada yang mulutnya masih penuh makanan yang belum dikunyahnya telah tertidur pula sambil duduk dan di tangan memegang makanan, maka orang itu lalu berlari sambil memberi kabar kepada yang lain hingga malam-malam Raden Panji datang membawa rombongannya dengan obor di tangan sambil berlari-lari. Ketika mereka mendengar teriakan-teriakan ramai di rumah Pak Kromojali, mereka makin khawatir dan mempercepat larinya. Alangkah kaget dan marahnya Raden Panji ketika tiba di situ dan mendapat kenyataan bahwa pengantin wanita telah lenyap di gondol meling. Bangsat kurang ajar teriaknya dengan kumis berdiri. Orang-orang menjadi panik dan semua orang heran akan peristiwa yang aneh itu. Kebetulan sekali wayang itu melakonkan cerita Narayana Maling Puteri dan sekarang Puteri Pak Kromojali yang lenyap di gondol meling. Siapakah gerangan maling yang teramat berani dan yang telah mencontoh perbuatan Narayana dalam cerita wayang itu? Ayo kita kejar. Kita cari sampai dapat. Biar aku sendiri membunuh mampus keparat yang berani kurang ajar itu teriak Raden Panji yang segera mengatur orang-orangnya untuk mencari dan mengejar ke berbagai jurusan. Akan tetapi, tiba-tiba dari atas genteng terdengar suara ketawa berkakakan dan suara ketawa ini demikian kerasnya membuat semua orang yang berada di bawah tersentak diam ketakutan. Raden Panji tiba-tiba terdengar suara yang besar dan menyeramkan. Tak perlu kau mencari. Pengantinmu telah kuambil karena ia tidak pantas menjadi istri seorang bandot tua yang telah banyak mempunyai istri seperti engka semua orang merasa ketakutan dan Raden Panji marah sekali. Dia adalah seorang keturunan bangsawan dan sedikit banyak ia memiliki ilmu kepandayan dan kesaktian. Iblis keparat. Siapakah engkau yang berani mempermainkan Raden Panji turunlah kalau engkau memang jantan kembali terdengar suara tertawa yang keras dan membuat bulu tengkuk berdiri. Haha, Raden Panji. Engkau naiklah kalau ingin merebut kembali pengantinmu. Raden Panji mencabut kerisnya dan ia lalu melompat ke arah genteng rumah Pak Romojali. Kaki kirinya menginjak patah papan genteng, akan tetapi ia dapat juga menjaga keseimbangan tubuhnya hingga tidak terjatuh kembali ke bawah. Ia memandang kesekeliling, akan tetapi tidak melihat bayangan orang. Ia melangkah maju dan melompat ke atas wuungan rumah itu. Tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar dan ketika memutar tubuh sambil mengayunkan kerisnya untuk menyerang, tiba-tiba ia merasa betapa tubuhnya terdorong oleh semacam tenaga yang aneh dan kuat sekali hingga ia tak dapat mempertahankan dirinya lagi dan tubuhnya lalu terguling dan menggelundung ke bawah. Baiknya Raden Panji memang tangkas dan gesit, maka ketika merasa bahwa tubuhnya jatuh ke bawah, ia dapat menggerakkan kaki tangan dan mengatur sedemikian rupa hingga ketika tubuhnya tiba di tanah, ia jatuh dengan kaki dan tangan di depan dan tidak mengalami luka-luka hebat. Kembali terdengar tertawa mengejek dari atas genteng hingga Raden Panji merasa marah luar biasa. Ia acung-acungkan kerisnya yang masih berada di tangannya ke arah genteng dan berseru, iblis keparat, mengakulah siapa engkau aku adalah kalakaprah, penunggu hutan di sebelah selatan. Sutinah telah ku bawa untuk menjadi istriku yang tercinta, dan mereka yang merasa penasaran, boleh naik ke sini atau menyusulku ke hutan iblis laknat. Engkau pengecut. Kalau engkau memang gagah, jangan main-main sembunyi dan keluarlah kata Raden Panji yang memberi isyarat kepada kaki tangannya untuk bersiap hingga orang-orang itu telah mencabut senjata masing-masing dan bersiap sedia dengan hati gentar. Tiba-tiba dari atas genteng berkelebat sesosok bayangan bagaikan seekor gardong melayang turun dan menyambar. Semua orang merasa ngeri dan terkejut. Raden Panji mengangkat kerisnya menyambut bayangan yang turun menyambar itu, akan tetapi ia segera memekik kesakitan dan kerisnya dapat terampas oleh bayangan itu. Sambil tertawa menyeramkan, bayangan itu lalu mematahkan keris Raden Panji. Semua kawan-kawan Raden Panji menyerbu, akan tetapi bayangan itu gesit sekali gerakan-gerakannya hingga tak dapat terlihat nyata mukanya, berkelebat kesana kemari membagi-bagi pukulan dan tendangan hingga keadaan menjadi kalang kabut dan banyak orang pembantu Raden Panji terlempar dan jatuh saling tindih. Raden Panji sendiri yang mendapat serangan pertama, telah patah tulang lengannya dan kini merintih-rintih sambil memegangi lengan tangannya. Kemudian bayangan itu lalu melarikan diri cepat sekali menuju ke selatan dan menghilang di dalam gelap. Tentu saja dapat diduga bahwa yang menjadi setan ini bukan lain ialah adiguna dalam usahanya membantu sutinah yang melarikan diri dengan kekasihnya menuju ke utara. Ia sengaja memancing Raden Panji dan orang-orangnya hingga tidak melakukan pengejaran, memberi kesempatan kepada sepasang merpati itu untuk terbang pergi jauh meninggalkan tempat itu. Juga ia sengaja memberitahu bahwa ia membawa sutinah ke hutan sebelah selatan untuk membelokan perhatian Raden Panji dan kaki tangannya. Setelah melakukan perbuatan ini, sambil tersenyum-senyum puas dan geli, adiguna melanjutkan perjalanannya. Sebagai mana yang ia telah duga dan rencanakan, pada keesok harinya Raden Panji disertai banyak sekali orang-orangnya pergi ke hutan di sebelah selatan dan mencari-cari sutinah, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat menemukan gadis yang kini telah berada jauh di utara bersama pemuda kekasihnya untuk menempuh hidup baru yang penuh bahagia. Pada suatu hari adiguna tiba di dusun gandekan. Dusun ini berada di sebelah selatan kali dan keadaan dusun ini nampak tenteram dan makmur. Kaum tani yang mengerjakan sawah di sekitar gandekan, bekerja sambil menembang, menandakan bahwa keadaan penghidupan di dusun itu memang baik dan serba cukup. Ketika adiguna berjalan perlahan di atas lorong yang diapit sawah ladang yang amat luas dan suburnya itu, ia melihat para petani bekerja dengan Raden dan seorang laki-laki yang sudah tua berdiri di atas gelengan sawah memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka yang sedang menanam padi. Orang tua ini berwajah peramah dan baik hati dan melihat sikap para petani terhadap dia, adiguna dapat menduga bahwa orang tua ini tentulah pemimpin mereka atau setidaknya lurah dusun di depan itu. Ia menjadi amat tertarik karena sikap kakek ini berbeda dengan orang-orang yang menjadi lurah di dusun-dusun lain. Orangnya bersikap ramah-tamah, sederhana dan jelas kelihatan bahwa ia amat menghargai tenaga para petani di kampungnya. Pada waktu itu, matahari telah naik tinggi dan panasnya bukan main. Adiguna lalu pergi ke sebuah pohon di pinggir jalan dekat tempat itu, dan duduk berteduh di bawah pohon sambil melihat petani-petani bekerja. Dari arah desa datang dua orang yang memikul keranjang. Ketika mereka ini tiba di tempat di mana kakek itu memberi petunjuk dan contoh kepada para petani dengan turun tangan sendiri ikut membantu menanam padi, dua orang pemikul keranjang itu berhenti. Kakek itu lalu berdiri dan berteriak dengan suara nyaring, berhenti dulu, kawan-kawan. Kita mengisi perut dulu maka berhentilah semua petani dan meninggalkan pekerjaannya lalu menghampiri dua orang pemikul keranjang itu dengan wajah gembira. Ternyata bahwa yang dipikul itu adalah sebuah keranjang besar berisi makanan. Petani-petani laki perempuan yang jumlahnya 20 orang lebih itu lalu duduk di atas rumput dan nasi serta sayur-mayurnya dibagi-bagi. Dari dalam keranjang juga dikeluarkan empat buah kendi berisi air jernih. Tak enak sekali hati adi guna melihat orang makan minum dengan senang itu, karena ia sendiri juga merasa amat lapar. Ia lalu berdiri dan hendak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu memanggilnya, Hai, sahabat. Marilah kau ikut makan dan membantu kami menghabiskan nasi ini. Suaranya terdengar ramah-tamah sekali, dan banyak mulut petani-petani itu pun lalu menawarkan makanan kepada adi guna. Adi guna merasa malu sekali. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara makanlah dengan enak, aku tak berani mengganggu. Eh, eh, mengapa begitu, nak kata kakek tadi. Tak baik menolak rezeki. Marilah, jangan malu-malu. Setelah kebetulan engkau berada di sini, engkau terhitung orang kami sendiri adi guna merasa malu dan tidak enak untuk menolak terus, maka ia pula lalu menghampiri mereka. Banyak pasang tangan yang segera menyambutnya dengan ramah dan ia mendapat bagiannya pula, nasi merah dengan sayur terong dan sambal. Sungguh pun hidangan itu amat bersahaja, namun adi guna makan dengan enaknya. Ia melihat betapa keramah-tamahan semua orang ini keluar dengan sewajarnya dari hati yang tulus ikhlas, jujur dan baik. Oleh karenanya, ia merasa gembira sekali. Makan bersama ini membuat ia mendapat perasaan seakan-akan ia berada di tengah-tengah keluarga sendiri yang besar, hingga tiba-tiba ia merasa terharu sekali. Dengan metode berseri, ia memandang dan menatap semua wajah mereka seorang demi seorang dan mendapat kenyataan bahwa mereka ini benar-benar petani tulen yang berhati jujur dan bersih, sejujur sifat tanah yang sehari-hari mereka kerjakan. Hanya kakek itu saja yang mempunyai wajah cerdik dan berpengalaman. Setelah selesai makan, semua petani lalu merokok dan kembali ke pekerjaan masing-masing, sedangkan kakek tadi duduk bercakap-cakap dengan Adi Guna sambil menghisap rokok robotnya. Banyak terima kasih atas budi kebaikanmu ini, Pak, kata Adi Guna dengan gembira. Kalian sungguh-sungguh orang-orang baik dan saat aku makan dengan kalian tadi adalah saat yang paling bahagia bagiku dan yang takkan mudah kulupakan, Adi Guna mengeluarkan ucapan ini dengan sejujurnya, dan kakek itu memandangnya dengan muka mengandung ibah hati. Anak muda, katanya dengan suara lemah lembut, melihat keadaanmu, tentukah seorang yang datang dari tempat jauh dan mungkin sekali kau ini seorang pemuda perantau. Memang hidup merantau amat sengsara, karena kau tidak mengenal kebahagiaan kekeluargaan. Kalau kau merasa suka tinggal di sini, tinggallah bersama kami, kami akan menerimamu dengan segala senang hati, Adi Guna tersenyum dan diam-diam ia merasa kagum akan kebaikan yang tulus ikhlas ini. Ia tahu bahwa bangsanya memang bangsa yang ramah-tamah, penuh peri kemanusiaan, jujur dan suka menolong sesama manusia. Akan tetapi, jarang ia bertemu dengan seorang yang seperti kakek ini, yang dengan tepat dapat mengetahui keadaan dan yang tanpa ragu-ragu hendak menerimanya sebagai keluarga kampung itu. Bapak yang berhati mulia, terima kasih atas tawaran ini. Dusun apakah namanya tempatmu ini dan siapa gerangan bapak ini yang memimpin para petani kakek itu tersenyum, Dusun kami bernama Dusun Gandekan dan aku adalah lurah mereka, Adi Guna segera menjurah dan menyatakan hormatnya, ah tidak taunya bapak adalah Pak Lurah Gandekan. Maaf, maaf, aku berlaku kurang hormat. Pak Lurah Gandekan tersenyum ramah, Haha, anak muda. Siapakah aku ini maka harus mendapat perlakuan berbeda seorang lurah bukanlah seorang bangsawan agung yang harus dipuja-puja. Aku hanyalah seorang lurah yang menjadi bapak seluruh penduduk Gandekan, Adi Guna merasa kagum sekali. Jarang ada lurah sesederhana dan sebaik ini. Biasanya lurah Dusun yang ia lihat adalah orang-orang yang ingin berkuasa saja, ingin mempengaruhi seluruh penduduk dan bersikap seolah-olah ia adalah raja kecil di dalam Dusunnya. Maka ia merasa amat girang dapat bertemu dengan Pak Lurah Gandekan ini. Pak Lurah, tidak aheran apabila rakyatmu bekerja dengan rajin dan Dusunmu menjadi makmur, karena Dusun Gandekan mempunyai seorang lurah yang bijaksana seperti bapak tiba-tiba Pak Lurah tua ini menghela nafas. Tidak semakmur yang kau duga atau yang kuhendaki. Telah beberapa hari ini Dusun kami mendapat gangguan luar biasa dari seorang maling. Beberapa orang yang keadaannya lumayan didatangi dan dicuri uangnya oleh maling ini. Kami telah mengerahkan seluruh tenaga peronda dan penjaga, namun sia-sia saja. Maling itu terlampau cerdik bahkan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Kalau saja meneruskan aksinya di kampung kami, sebentar saja Gandekan akan mengalami penderitaan hebat adi guna tertarik sekali hatinya. Bagaimana bapak tahu bahwa maling itu memiliki ilmu kepandayan tinggi pernah ia terkepung oleh barisan peronda yang mengintai dan kemudian ia dikeroyok? Akan tetapi, belasan orang peronda dengan mudah dapat dirobohkannya semua adi guna terkejut, karena maling yang dapat merobohkan belasan orang peronda bukanlah maling biasa. Kemudian ia minta penjelasan dari Pak Lurah Gandekan yang segera menceritakan bahwa telah beberapa hari ini, tiap malam pasti terjadi pencurian, dan yang dicuri uang dalam jumlah besar dari para penduduk yang agak baik keadaannya. Pencuri itu sama sekali tidak meninggalkan bekas dan ia selalu masuk ke dalam rumah melalui jendela atau pintu yang dibukanya dengan kera luar biasa sekali, bahkan kadang-kadang ia turun dari atap rumah. Pak Lurah, aku telah menerima kebaikan penduduk Gandekan dan sudah seharusnya aku membantu kalian apabila terjadi kesukaran. Apalagi dusun yang mempunyai penduduk sebaik kalian, bahkan seandainya aku tidak diterima dengan baik-baik pun, sudah menjadi kewajibanku untuk menolong. Biarlah malam nanti ku coba untuk menangkap maling sakti itu semenjak pertama kali bertemu dengan adi guna, Pak Lurah Gandekan memang telah dapat menduga bahwa pemuda ini tentu bukanlah seorang pemuda sembarangan, bahkan tadinya menaruh curiga jangan-jangan pemuda ini adalah maling sakti itu. Kini mendengar janji adi guna, ia merasa girang sekali. Kau gagah dan baik sekali, nak. Bolehkah aku mengetahui namamu yang mulia aku yang rendah dan bodoh bernama adi guna dan datang dari dusun Pak Lurah Gandekan nampak terkejut, Pak Lurah, dusun yang telah mengadakan pemberontakan itu adi guna tersenyum. Sudah begitu luaskah menjalarnya berita itu benar, Pak Lurah, memang dusun pakem yang kau maksudkan itu. Akan tetapi, jangan khawatir, aku bukanlah seorang pemberontak demikianlah, malam hari itu adi guna bermalam di rumah Pak Lurah Gandekan, dan setelah malam tiba, pemuda ini lalu keluar melakukan pengintaian. Sebelum keluar, ia bertanya kepada Pak Lurah di mana rumah-rumah yang belum didatangi maling itu dan kiranya didatangi maling, yakni rumah-rumah orang-orang yang keadaannya cukup kaya. Ia melakukan pengintaian dan berkeliling sambil mempergunakan ilmu kepandainya berjalan cepat hingga tak ada orang yang melihatnya. Kurang lebih jam 12 tengah malam, tiba-tiba ia melihat bayangan orang yang berlari cepat sekali di bawah sinar bulan purnama. Bayangan ini tidak saja berlari cepat, akan tetapi kedua kakinya tidak mengeluarkan suara, seakan-akan kedua kaki itu tidak menginjak bumi. Adi guna terkejut dan heran, karena dapat menduga bahwa ini tentulah maling yang ternyata benar-benar berkepandain tinggi. Ia lalu mengeluarkan kepandainya dan mengejar tanpa diketahui oleh yang dikejarnya. Benar saja seperti dugaannya, orang yang dikejarnya itu menuju ke sebuah rumah orang kaya di ujung timur dan ketika tiba di dekat rumah itu, Ia lalu bersembunyi di balik sebatang pohon dan memandang ke sekelilingnya yang sunyi. Adi guna juga bersembunyi dan mengintai dengan pandangan matah, tajam. Ia ingin menyaksikan bagaimana kera bekerjanya maling sakti ini. Ia melihat betapa maling itu duduk bersilah di bawah pohon dan diam tak bergerak seperti orang bersama di, maka taulah ia bahwa maling sakti itu sedang mengeluarkan aji sirapnya untuk membuat seisi rumah itu tertidur nyenyak. Kemudian, maling itu lalu berdiri dan menghampiri rumah itu dengan perlahan. Ia merabah-rabah daun pintu dan ketika mendapat kenyataan bahwa daun pintu itu terpalang kokoh kuat, ia lalu menghampiri jendela. Akan tetapi, juga jendela ini tertutup dan terkunci kuat-kuat, karena semenjak di dusun itu terjadi banyak pencurian, setiap orang mengunci pintu dan jendela rumah mereka kuat-kuat. Maling itu lalu melangkah mundur, kemudian tiba-tiba ia melompat ke atas atap rumah. Adi guna merasa kagum sekali oleh karena ilmu lompat maling itu cukup hebat. Ia tetap menanti di luar oleh karena hendak menangkap basah pencuri itu. Ia tak usah lama menanti karena agaknya sebentar saja pencuri itu beraksi di dalam rumah. Kini ia keluar melalui pintu samping, setelah membuka talang pintu dari dalam dan dengan enaknya ia keluar seperti keluar dari rumahnya sendiri saja. Di pundaknya terdapat sebuah buntalan kain yang besar dan berat, dipegang dengan tangan kiri. Ketika melihat wajah pencuri itu di bawah sinar bulan, Adi guna makin heran, karena pencuri itu adalah seorang yang masih muda dan tampan. Ia segera melompat ke depan pencuri itu sambil membentak, maling sakti, menyerahlah untuk menebus dosamut terhadap penduduk gandekan. Maling itu terkejut karena melihat betapa pemuda yang datang ini memiliki kepandaian melompat demikian hebatnya. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu maju menyerang dengan tangan kanannya. Pukulan ini hebat dan mendatangkan angin karena kerasnya. Adi guna menangkis untuk mencoba tenaga itu dan tangkisan ini membuat maling itu terhuyung ke samping. Karena tahu bahwa kali ini bukan menghadapi peronda atau penjaga biasa, akan tetapi seorang lawan tangguh, maling itu tidak berani berlaku sembrono. Terpaksa ia melepaskan buntalan yang dipegangnya di tangan kirinya agar ia dapat melawan dengan menggunakan kedua tangan. Maka berkelahilah mereka dengan hebat, saling pukul, saling tendang dan mengeluarkan ilmu kepandaian masing-masing. Akan tetapi, ternyata bahwa maling itu tidak cukup sakti untuk menghadapi adi guna yang tangguh. Setelah berkali-kali pukulannya diterima dengan tenang oleh adi guna yang seakan-akan tidak merasa sesuatu, maling itu maklum bahwa ia takkan mungkin menang. Tiba-tiba ia berseru keras sekali hingga adi guna merasa terkejut karena tubuhnya menjadi lemas. Ia maklum bahwa ini tentu semacam aji kesaktian yang luar biasa, maka ia lalu mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan seruan ini. Ia berhasil menolak pengaruh itu akan tetapi kesempatan ini digunakan oleh maling itu untuk melarikan diri dengan cepat. Adi guna mengejar dan ia sengaja tidak mau menyusul karena ia memang ingin tahu di mana tempat tinggal maling sakti yang muda ini. Ternyata bahwa maling itu lari terus ke timur dan adi guna juga tetap mengejar. Jarak antara kedua orang yang berlari-lari ini tak pernah berubah. Maling itu beberapa kali berpaling dan mengeluh dengan gugup ketika melihat bahwa pemuda yang sakti itu masih saja mengejarnya. Mereka telah berkejar-kejaran jauh sekali dan setelah tiba di dalam sebuah dusun kecil dan miskin, maling itu lalu masuk ke dalam sebuah pondok bobrok yang terbuka pintunya. Adi guna mengetuk pintu pondok itu dan seorang petani yang berpakaian penuh tambal-tambalan membuka pintu. Maaf, Pak. Baru saja ada seorang pemuda masuk di dalam pondokmu. Aku mengejar dia dan suruhlah dia keluar, kau siapa dan mengapa malam-malam menggangguku di rumahku tidak ada siapa-siapa dan juga tidak ada orang yang masuk ke sini. Jangan begitu, Pak. Aku mengejar seorang maling dan kulihat jelas bahwa ia masuk ke dalam pondok ini. Apakah dia itu anakmu? Tidak. Tidak ada siapa-siapa di sini kata orang tua itu sambil bergerak hendak menutupkan daun pintu. Akan tetapi, tiba-tiba adi guna terkejut sekali. Ia mengenal sinar metu ini. Kaulah orangnya katanya sambil cepat mengulurkan tangan hendak menangkap. Akan tetapi maling sakti yang dengan cepat telah dapat menyamar sebagai seorang kakek itu lalu mengelak dan melompat lagi sambil mendengarkan suara ketawa. Adi guna menjadi gemas dan cepat mengejar lagi. Akan tetapi, oleh karena kini mereka berkejaran di dalam sebuah kampung, agak sukar juga bagi adi guna untuk menangkap maling itu yang berlari-lari memutari rumah-rumah. Adi guna lalu mendapat akal. Ia melompat dan memanjat pohon cemara yang tinggi dan duduk di atas puncak pohon itu sambil memandang tajam. Benar saja, dari tempat tinggi ini ia dapat melihat segala gerak-gerik maling itu. Ketika maling itu tidak melihat pengejarnya lagi, ia lalu mengetuk pintu sebuah rumah dan keluarlah beberapa orang dari rumah itu. Cepat sekali maling itu masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup lagi. Adi guna tersenyum puas. Ia telah tahu kediaman tempat tinggal maling sakti yang cerdik itu. Ia merasa kurang baik kalau malam-malam bergerak dan menangkap maling, karena takut kalau-kalau mengganggu penduduk kampung itu, maka ia lalu menanti sampai malam berganti pagi. Setelah rumah-rumah di kampung itu semua pintunya telah terbuka, adi guna dengan tindakan tenang menuju ke rumah itu. Ia melihat seorang laki-laki setengah tua sedang menggiring kerbaunya keluar dari kandang dan agaknya orang itu hendak bekerja di sawah, karena ia pun telah mengeluarkan bajaknya. Melihat kedatangan adi guna, orang itu lalu bertanya, saudara hendak mencari siapa adi guna tersenyum dan merasa gelih hatinya. Ternyata bahwa orang ini sudah mengetahui maksudnya, karena pertanyaan hendak mencari siapa ini juga sudah cukup membongkar keadaan hatinya. Maka langsung pula ia menjawab, aku hendak mencari maling sakti yang mengganggu dusun gandekan orang itu nampak marah. Apa katamu jangan engkau men-men, kawan? Mengapa engkau mencari maling di rumahku? Apakah engkau mau berkata bahwa aku adalah seorang maling? Ia melepaskan tali kerbau yang tadi dipegangnya dan menghampiri adi guna. Tubuhnya yang besar dan kuat itu menegang, siap untuk berkelahi. Tenang, sahabat kata adi guna, bukan engkau pencuri yang kemaksudkan itu, akan tetapi ia bersembunyi di dalam rumahmu. Suruhlah dia keluar dan menyerah kepadaku bangsat. Jangan engkau menghina orang. Aku hanya hidup dengan seorang ayah yang telah tua, seorang istri dan dua orang anak, serta seorang adik perempuan. Tidak ada maling di sini maaf, saudara yang berangasan. Bolehkah kiranya aku menemui keluargamu itu untuk membuktikan sendiri bahwa benar-benar di rumahmu tidak ada maling kurang ajar? Engkau tidak percaya omonganku pada saat itu. Dari dalam rumah keluar dua orang anak laki-laki kecil dan petani itu segera berkata kepada anak-anaknya, suruh kakekmu dan ibumu keluar kedua orang anak itu lalu berlari masuk dan tak lama lagi dari pintu itu keluarlah seorang kakek-kakek dan seorang wanita, ibu kedua orang anak kecil tadi. Nah, inilah ayahku dan ini istriku. Apakah mereka ini patut menjadi maling adik guna tersenyum tenang? Masih ada adik perempuanmu, kawan, dan ia belum keluar, keparat kurang ajar. Jadi engkau masih tidak percaya hai, untari. Keluarlah engkau sebentar adik guna memandang tajam ke arah pintu dan ketika gadis yang bernama untari itu keluar, terkejutlah dia. Memang tak dapat disangka lagi bahwa gadis ini lemah lembut dan manis sekali wajahnya, akan tetapi metu itu. Metu itu tiada bedanya dengan meta maling sakti yang telah bertempur dengannya malam tadi, dan sama pula dengan meta petani tua penyamaran maling sakti. Inikah maling sakti yang dikejar-kejarnya malam tadi ah? Tidak mungkin. Akan tetapi metu itu. Ia tidak bisa salah lagi, pasti inilah malingnya. Ada apakah yang tanya gadis itu dengan suaranya yang halus dan merdu? Pemuda kurang ajar ini hendak melatihmu gadis itu mengerling ke arah adik guna dan merahlah wajahnya. Siapakah ada aku tidak mengenalnya, katanya. Maaf maling itu eh aku aku yakin bahwa maling sakti yang ku kejar malam tadi masuk ke rumah ini dan dan maling itu matanya sama benar dengan matamu. Nona kata adik guna dengan gagap. Memang pemuda kurang ajar kata petani itu sambil mengepal tinju. Sementara itu, peristiwa ini menarik perhatian semua orang dusun yang segera menghampiri dan mengelilingi mereka. Sikap mereka ini rata-rata memperlihatkan kemarahan kepada adik guna hingga pemuda ini merasa serba salah dan juga heran. Agaknya semua orang dusun ini membelasi maling sakti. Di dusun ini memang banyak terdapat orang-orang yang hampir serupa bentuk dan mukanya, kata gadis itu. Akan tetapi tidak ada metu yang sama sinarnya, kata adik guna dengan pandangan metu, tajam menatap metu gadis itu. Untari tersenyum dan makin manislah wajahnya yang ayu. Dan sinar mataku bagaimanakah? Sinar matamu sama benar dengan sinar metu maling sakti tadi, sama bening, sama tajam dan bentuknya sama, endah. Kembali memerah wajah gadis itu, sedangkan kakaknya lalu melangkah maju dan mengamang-amangkan tinjunya yang besar. Pemuda kurang ajar. Ayoh, kau lekas pergi dari dusun kami, kalau tidak, ku hancurkan mukamu yang halus itu tidak. Aku baru mau pergi kalau maling sakti ini suka ikut padaku untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kepada penduduk gandekan. Aku merasa pasti bahwa adik perempuanmu inilah malingnya sambil berkata demikian, untuk mencoba, adik guna lalu mengulurkan tangan dan mempergunakan tenaganya untuk mencengkeram lengan untari, akan tetapi, dengan gesit gadis itu dapat mengelak. Ha, tahulah aku sekarang untari adikmu inilah malingnya. Maling wanita yang sakti akan tetapi, pada saat itu semua orang dusun yang mengurungnya lalu serempak maju mengeroyuknya. Adik guna terkejut dan berteriak, saudara-saudara, jangan salah faham. Di dalam dusun kalian terdapat seorang maling jahat. Inilah malingnya, gadis ini. Tak salah lagi bang sat kurang ajar teriak seorang petani yang berpakaian lapuk. Jeng untari yang menjadi penolong dan pembela kami kau sebut maling jahat sambil berkata demikian ia mengayun aritnya dan menyerang kalang kabut. Diam-diam adik guna maklum bahwa kiranya untari adalah seorang maling haguna, yaitu maling yang menjalankan pekerjaan khusus untuk menolong orang-orang yang menderita sengsara karena kemiskinannya. Ia pernah mendengar tentang adanya maling-maling haguna seperti ini dan perbuatan mereka itu betapapun juga telah mendatangkan rasa kagum di dalam hatinya. Akan tetapi belum pernah selama hidupnya ia mendengar tentang adanya seorang maling haguna wanita. Dan wanita itu seorang gadis sayur dan muda seperti untari lagi. Tahan dulu teriaknya dengan keras hingga para pengeroyuknya menahan senjata masing-masing karena tertarik oleh suaranya yang berpengaruh dan nyaring. Aku bukanlah seorang peronda atau penjaga dusun gandekan, dan aku hanyalah seorang perantau yang tidak rela melihat dusun gandekan diganggu maling. Takku sangka bahwa maling itu bukan maling biasa. Apakah benar dugaanku bahwa nona untari ini seorang maling haguna yang membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin? Kalau memang demikian halnya, aku adeguna tak akan mau ikut campur kini untari yang melompat maju dan menghadapi adeguna tanpa gentar sedikitpun, hingga pemuda ini mengenal lagi pencuri aneh yang bertempur dengan dia malam tadi. Benar, aku adalah untari, maling haguna. Tak perlu aku bersembunyi lagi dan berlaku pengecut menyembunyikan perbuatanku. Kau ingin menangkapku boleh, engkau coba saja. Sebelum untari menggeletak dengan nyawa putus, jangan harap engkau akan dapat menawan aku gagah benar sikap gadis ini hingga adeguna memandang kagum. Jangan bersikap galak, sahabat, kata adeguna sambil tersenyum. Aku mengejar-ngejarmu karena tidak tahu bahwa engkau adalah seorang maling haguna yang budiman, dan karena aku telah berjanji kepada Pak Lurah Gandekan untuk menangkap pencuri yang mengganggu dusunnya. Sekarang karena ternyata bahwa engkau bukanlah maling jahat biasa, maka aku pun tidak mau ambil peduli lagi. Hanya saja, karena kulihat bahwa penduduk Gandekan adalah orang-orang yang baik hati dan lurahnya pun seorang bijaksana, kuharap engkau suka memandang mukaku dan jangan melakukan pencurian di sana lagi. Kau pilih orang-orang kaya yang jahat dan kikir di dusun atau kota lain. Aku berjanji tak akan menghalangi pekerjaanmu yang istimewa itu untari memandang wajah adeguna dan nyata bahwa gadis ini tertarik dan kagum. Memang malam tadi pun ia telah selalu memikirkan diri pemuda yang sakti dan yang telah mengalahkannya itu. Kau adalah seorang gagah yang jujur, dan nasihatmu itu patut diturut. Aku pun tahu bahwa Pak Lurah Gandekan adalah seorang bijaksana, maka aku pun tak pernah melukai para peronda yang menjaga di dusun Gandekan. Aku hanya mengambil sedikit saja uang orang-orang kaya di sana untuk dibagikan kepada para petani miskin di sekitar dusun itu pula. Akan tetapi, karena kini telah engkau minta, biarlah aku tidak akan mengganggu Gandekan lagi. Lanjut ke jilid 05, Rondo Kuning membalas dendam, cerita lepas, karya, Asmaraman SKH Oping HOO.